sering dibedakan antara kata religian dengan kata religiasipi kata yang pertama religian biasa diaribahasakan menjadi agama pada mulanya lebih berkonotasi sebagai kata kerja kemudian ia berubah menjadi kata benda menjadi impunan, doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku yang diakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia proses pembukaan ini baku seperti imu-imu keagamaan imu kalam, fiti, kasau yang akhirnya masing-masing berkembang dan menjauhkan diri antara yang satu dengan yang lainnya di dalam tipologi, tipologi sikap keberagamaan ada lima tipologi yang pertama, eksklusifisme yang kedua, inklusifisme yang ketiga, pluralisme yang keempat, eksklusifisme dan universalisme yang pertama, eksklusifisme melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya agama yang lain sesat dan wajib dikikis atau pemeluknya dikonsersi karena baik agama maupun pemiliknya dinilai terkutuk dalam pandangan Tuhan kalau yang kedua, inklusifisme berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran meskipun tidak seluruhnya tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya yang ketiga, pluralisme berpandang bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas miscaya yang masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat misionaris atau dakwa dianggap tidak relevan yang keempat, eksklusifisme adalah sikap keberagamaan yang berusaha memilih memilih dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mozaik yang bersifat eklektis yang kelima, universalisme beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama itu satu dan sama hanya karena faktor historis, astropologis agama kemudian tampil dalam format plural jadi apa yang menjadi asas pemikiran barat ini membagi-bagi agama dalam kehidupan realitasnya dan bagaimana pandangan barat menaruh agama di kehidupan realitasnya terima kasih kepada saudara-saudara terima kasih 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 Berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara supaya kita ini mau membaca. Salah satu metode dalam belajar, salah satu metode dalam belajar itu diskusi. Diskusi itu artinya setiap orang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan...